Selamat siang sahabat The Conversation. Senang sekali saya bisa hadir kembali di sini. Selamat datang di acara diskusi yang diadakan oleh The Conversation Indonesia. Bagi yang belum kenal dengan The Conversation Indonesia, kami adalah media berbasis online yang membantu para akademisi, ilmuwan, dan peneliti dalam menerbitkan artikel, analisis, dan riset mereka dalam bahasa yang mudah dimengerti bagi publik. Jadi sesuai dengan tagline kami, menyebar luaskan pengetahuan dan memperkuat kebijakan. Saya di sini, Ika Krismantari adalah Deputy Executive Editor yang akan memandu acara diskusi ini sekitar dua jam ke depan. Untuk topik kali ini, kita akan membahas topik yang cukup hangat dibicarakan sekitar dua pekan ini ya. Dibicarakan oleh banyak orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, oleh netizen Indonesia. Jadi kita akan berbicara tentang keberhasilan sebuah negara dalam menyelenggarakan pemilihan presiden mereka di tengah pandemi. Menurut Rikor, bahwa negara ini berhasil mencetak voter turnout terbesar dalam sejarah 100 tahun mereka berdiri, yaitu sekitar 2 per 3 populasi mereka berpartisipasi dalam pemilihan yang kemarin. Dan menariknya, presiden terpilih ini, kemenangan presiden terpilih mereka ini dirayakan tidak hanya oleh masyarakat di negara tersebut, tapi hampir di seluruh dunia. Di sini kita berbicara bukan tentang sembarang negara, negara yang kita tahu bersama kita akui sebagai masif, sebagai negara adidaya, yaitu Amerika Serikat yang kemarin berhasil memilih presiden terbaru, yaitu Joe Biden, yang mengganti presiden mereka yang sekarang, Donald Trump. Jadi, diskusi kita kali ini akan membahas dampak terpilihnya Biden ini bagi Indonesia. Telah hadir bersama kita tiga pembicara yang luar biasa, yang akan menawarkan perspektif mereka yang beraneka ragam, yang relevan dengan latar belakang kehilangan mereka. Mungkin saya mulai saja, saya akan perkenalkan satu persatu. Di sini ada Mbak Atin Prabandari, pengajar politik global dari UGM, yang sedang menjalani studi doktoral di University of Queensland di Australia. Halo Mbak Atin. Halo Mbak Ika, halo Mbak Yohanes, Mas Bima, semuanya. Jam berapa Mbak di sana Mbak? Sekarang ini jam 4 sore Mbak Ika, jadi ya. Jam jam ngantuk ya? Alhamdulillah masih segar demi Mbak Ika dan tim conversation. Oke, kemudian di sini ada Mas Bima Yudistira, peneliti bidang ekonomi dan keuangan dari Institute of Development of Economics and Finance atau INDEH. Halo Mas Bima. Halo semuanya, selamat siang. Iya, menurut catatan ini ada info yang menarik tentang Mas Bima. Jadi tahun 2019 itu Mas Bima mendapat predikat sebagai milenial nomor 4 tervokal dari lembaga indikator, sebagai sosok yang banyak dikutip oleh media masa. Nah, mudah-mudahan berkat ikut diskusi ini jadi nomor 3 besar ya Mas tahun ini. Amin gitu ya. Amin gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, dan yang ketiga adalah Mas Yohanes Sulaiman. Halo Mas Yohanes. Halo. Iya, beliau adalah dosen di Universitas Jenderal Amat Yani di Bandung, Jawa Barat, dan juga dosen di Universitas Pertahanan Indonesia. Beliau mendapat PhD dari The Ohio State University, dengan salah satu supervisernya yang saya tahu adalah Indonesianis yang sangat terkenal, pengamat politik Indonesia, yaitu Profesor William Riddle. Dan mungkin bisa saya informasikan di sini adalah Mas Yohanes adalah salah satu penulis favorit The Conversation, penulis favorit saya di The Conversation. Karena insight-nya dan analisnya itu selalu mengejutkan gitu. Tapi kita akan eksplorasi lagi nanti waktu kita diskusi. Ya Mas ya, ditunggu kejutannya nanti ya. Ya, lihat saja. Oke. Dan di sini mungkin akan saya sampaikan bagaimana kita semua akan menjalankan diskusi ini, yaitu nanti mungkin akan dimulai dari pemaparan masing-masing pembicara berdasarkan perspektif mereka tentang topik ini. Dan kemudian nanti akan disambung dengan sesi tanya-jawab. Mungkin begitu saja. Jadi kita akan segera mulai dan akan kita mulai dari Mbak Atin. Ladies first nih Mbak. Oke Mbak Ika. Oke. Jadi saya tahu benar nih Mbak Atin itu kan melakukan riset bersama teman-teman ya. Tahun 2016, 4 years ago ya. Tentang terpilihnya Trump waktu itu. Betul sekali Mbak Ika. Jadi kalau saya baca, Mbak Atin dan teman-teman itu menganalisis bagaimana dampak terpilihnya Trump terhadap foreign policy Amerika Serikat waktu itu. Betul sekali Mbak Ika. Dan waktu itu juga ini yang menarik sih menurut saya. Jadi Mbak Atin itu ngomong tentang bagaimana policy America first Trump itu juga membentuk nilai-nilai atau gaya Amerika yang Mbak sebut sebagai isolasyonis dan proteksionisme. Nanti mungkin Mbak Atin bisa jabarkan apa sih itu gitu ya. Nah mungkin pertanyaan yang paling penting yang bisa dijawab melalui pemaparan Mbak Atin adalah bedanya Trump waktu itu dan sekarang perpilihnya Biden itu apa sih buat Indonesia ya tentunya. Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih juga atas kesempatannya buat sharing di sini. Mungkin untuk biar lebih terorganisir ya, saya menjelaskannya, minta tolong untuk di-share PTT-nya. Baik, terima kasih Mas Tutwi. Jadi tadi Mbak Ika menanyakan beberapa hal terkait dengan makna kemenangan Joe Biden bagi Indonesia. Tapi sebelumnya, sebelum kita ke sana, kita lihat dulu sebenarnya apa sih platform politik luar negeri Joe Biden dan apa yang membedakannya dengan Trump. Barangkali bisa di next Mas Tutwi. Oke, jadi ini adalah poin-poin utama yang akan saya sampaikan di sini secara general saja untuk mengantarkan diskusi kita kali ini dan juga nanti untuk mengantarkan ke pembicaraan berikutnya. Yang pertama saya akan cerita dulu mengenai kebijakan luar negeri Joe Biden, apa yang membedakan dengan Trump. Kemudian apa maknanya terpilihnya Biden ini untuk politik global, untuk Asia, Asia Tenggara, dan akhirnya nanti akan kita lihat apa maknanya untuk Indonesia. Baik, next Mas Tutwi. Oke, mari kita lihat apa sih kebijakan luar negeri Joe Biden ini. Kalau tidak salah di introduction, di poster kita, di conversation, Mbak Ika sudah mengatakan bahwa Joe Biden ini ingin kembali ke normalcy, ingin mengembalikan ruang Amerika Serikat, ingin kembali normal. Nah, ini adalah pilihan kata yang menarik sebenarnya. Kenapa dia mengatakan bahwa kita harus kembali normal? Berarti ada yang dianggap tidak normal di sini. Dan saya rasa itu berkaitan kuat dengan kebijakan Amerika First-nya Donald Trump, di mana kebijakan tersebut memprioritaskan kepentingan Amerika Serikat di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Sehingga implikasi dari kebijakan Amerika First ini, Amerika Serikat, kemudian banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan secara sepihak, atau dalam istilah hubungan internasional kita sebut sebagai unilateralisme. Dan juga implikasinya adalah ketika ada kerjasama internasional atau inisiatif internasional dan multilateral yang tidak sejalan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat, maka kepentingan inisiatif-inisiatif itu harus dihentikan, karena tidak sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat. Di sinilah kemudian yang menyebabkan adanya kebijakan Amerika Serikat yang cenderung mengisolasi diri instead of berkontribusi terhadap kemakmuran global atau kerjasama global. Di sini yang kita sering sebut sebagai isolasionisme. Nah, Biden ingin mengembalikan ini kepada kondisi normal. Apa sih kondisi normal itu? Kita bisa melihat dari artikelnya Biden sebenarnya yang dia tulis di Foreign Affairs. Dia berkata mengenai why America must lead again. Jadi yang dia pahami sebagai kondisi normal adalah kondisi di mana Amerika Serikat itu menjadi pemimpin dari tata dunia global yang berbasis pada nilai-nilai liberal barat saat ini. Nah, di sini Amerika sebagai return to promise di Amerika memimpin lagi adalah terkait juga dengan pemahaman tradisional mengenai peranan dan kepentingan Amerika Serikat yang berbasis pada kerjasama multilateral, berbasis pada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dan juga mengembalikan peran dan kepimpinan Amerika Serikat di level global di mana Amerika Serikat menjadi pemimpin dari free nations, negara-negara bebas, negara-negara merdeka dalam mengatasi berbagai ancaman transnasional. Jadi menurut Biden, it's okay, benar memang Amerika first, tapi dia tidak dicapai dengan cara isolasionis, tidak dicapai dengan cara unilateralis, tapi to be strong abroad, we need to be strong at home, dan sebaliknya. Kalau mau kuat di dalam juga kita harus kuat di luar. Jadi di sini Biden ingin mengatakan bahwa Amerika kalau Anda ingin prosper, maka Anda harus punya, American prosperity will very depends on strong role in the world. Bagaimana Amerika Serikat kemudian membutuhkan allies, membutuhkan sekutu, untuk kemudian mencapai kemakmuran bersama. Ini secara global, secara general saya menceritakan mengenai platform kebijakan luar biaya Joe Biden dan apa yang membedakannya dengan Trump. Apa implikasi dari kebijakan ini? Mungkin kita bisa lihat di slide selanjutnya. Pasti ada banyak sekali makna untuk politik global, tapi saya memilih beberapa hal di sini. Yang pertama pastinya adalah revitalisasi aliansi tradisional, kerjasama-kerjasama global dan multilateral yang sudah dirusak oleh Trump ketika dia menjabat selama 4 tahun terakhir. Kita tahu bagaimana Trump memutuskan untuk keluar dari Paris Climate Agreement karena dianggap tidak menguntungkan atau malah justru merugikan kepentingan ekonomi Amerika. Kita juga lihat bagaimana Trump kemudian merusak yang namanya rule-based free multilateral trade dengan menerapkan tarif yang semena-mena tidak hanya pada riflenya, tidak hanya pada Tiongkok, tapi juga pada negara-negara yang menjadi teman Amerika Serikat sebenarnya. Nah, di sini banyak yang berharap kemudian Biden akan mengembalikan lagi peranan Amerika Serikat pada perjanjian-perjanjian multilateral dan global tersebut. Pada Paris Climate Agreement misalnya Biden sudah berjanji untuk kembali ikut ke dalam perjanjian ini, bahkan dia juga berkomitmen menggelontorkan 2 triliun dolar Amerika Serikat untuk mengurangi emisi, membangun energi terbarukan, dan menciptakan lapangan pekerjaan. Biden juga diharapkan bisa mengembalikan lagi kepercayaan negara-negara dan di WTO, dan juga mengembalikan lagi root-based free trade multilateral trade yang merupakan kontra dari kebijakan Trump yang sangat proteksionis yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ika. Kita juga tahu bersama bahwa Trump ini agak unik ketika kemudian terjadi global pandemik, reaksi dia bukannya kemudian membantu menjadi bagian dari solusi global, tapi dia justru mengundurkan diri dari WHO dan memilih untuk fokus kepada Amerika Serikat itu sendiri. Yang kemudian ini menjadikan ruang vakum yang dimanfaatkan oleh Tiongkok untuk menjadi pencitraan dan menjadi global leader dalam pemberantasan global pandemik. Dan memang cukup berhasil karena Indonesia pun juga sudah pesan vaksin banyak sekali dari Tiongkok. Jadi kita berharap sekali Biden bisa kemudian kembali masuk ke dalam perjanjian-perjanjian multilateral dan global ini untuk kemudian menjadi memimpin penjelasan masalah-masalah global. Dan yang terakhir barangkali yang juga penting adalah Trump sempat juga keluar dari Iran Nuklir Deal dan Six-One Talk, yaitu sebuah dialog dari enam negara yang memiliki nuklir yang kemudian end goal-nya adalah bisa mempersuasi Iran untuk meninggalkan program nuklirnya. Tapi Trump memilih untuk meninggalkan dialog tersebut, tapi tetap kemudian memberikan sanksi kepada Iran. Nah di sini ditakutkan bukannya Iran kemudian akan lebih positif dan lebih meninggalkan nuklir, tapi barangkali Iran akan jauh lebih bandel gitu ya kalau dia tidak kemudian diikutkan kembali dalam dialog-dialog ini. Ada berbagai isu yang lain di sini, dan mungkin nanti kita bisa bahas dengan detail di Q&A. Basically kalau kita bicara relasi dengan Tiongkok, akan sama saja rival risknya antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, tapi saya rasa akan ada pendekatan-pendekatan yang berbeda dari Biden gitu ya. Kita lihat bagaimana Trump secara impulsif gitu ya, menuduh Tiongkok menjadi pusat pandemik misalnya, atau menuduh post-graduate students dari Tiongkok sebagai mata-mata untuk mencuri intelektual property rights dan lain sebagainya. Diharapkan kemudian Biden bisa memperbaiki ini. Kemudian yang menarik lagi adalah adakah kebijakan imigrasi yang akan diperbaiki lagi oleh Joe Biden ini. Joe Biden mengatakan ingin mengembalikan Amerika Serikat, ruh Amerika Serikat sebagai nation of immigrants. Nanti seperti apa bisa kita diskusikan lebih lanjut. Lalu memperbaiki kebijakan kontra terorisme Trump, kemudian memperluas definisi dari ekstremism ini tidak hanya religious ekstremism, tapi juga menyangkut white supremacy dan juga right-wing ekstremism. Juga ada janji untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina, meskipun kemudian secara garis besar tetap Amerika Serikat adalah sekutu Israel, tapi saya rasa Biden dan Kamala Harris akan kemudian lebih banyak melibatkan Palestina dalam isu atau penyelesaian konflik dua negara ini. Jadi saya bisa melihat di sini sebenarnya goals-nya sama secara garis besar antara Biden dan Trump, akan tetapi kita berharap ada more empathetic approach dari pemerintahan Biden ini. Baik, next kita lihat sebenarnya apa implikasinya atau maknanya terhadap Asia. Kalau tadi kita sudah berbicara dan kita yakin sekali bahwa kebijakan Biden itu pasti akan berbeda dengan kebijakan Trump. Nah, pertanyaannya adalah apakah kebijakan Biden ini akan tetap sama dengan kebijakan Obama? Karena kita ingat bahwa Biden ini adalah Vice President dari masa Obama dan dia juga dari Partai Demokrat. Ada banyak hal detail di sini yang saya rasa nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut dan mungkin Pak Yohanes juga bisa membantu untuk bercerita, tapi highlight saya adalah, pendapat saya adalah kemudian ada banyak PR yang harus Biden kerjakan ketika dia ingin memperbaiki hubungan dengan Asia dan Asia Tenggara. Karena saya melihat selama ini Trump melihat hubungannya dengan negara-negara Asia dan Asia Tenggara itu transaksional, sekedar utilitarian dan sekedar digunakan untuk menghadang pengaruh Cina saja di wadah tersebut. Saya rasa Biden harus memperbaiki ini dengan memperkuat lagi dialog, memperkuat lagi trust dengan negara-negara Asia dan Asia Tenggara yang tidak hanya berbasis kepentingan transaksional saja. Yang kedua yang perlu Biden fikirkan adalah kemudian menjanjikan sesuatu yang lebih tangible kepada negara-negara Asia dan Asia Tenggara. Tidak cukup dia hanya datang yang mengatakan, saya membawa nilai lebih baik dari Tiongkok, saya adalah pembawa demokrasi, saya adalah pejuang hak asasi manusia, tapi dia harus juga bisa memberikan harapan yang tangible kepada negara-negara Asia dan Asia Tenggara. Yang saya sebut dengan harapan yang tangible ini berkaitan dengan ekonomi dan juga perdagangan, yang nanti barangkali bisa dielaborasi lebih lanjut oleh Mas Bima. Demikian, lalu mungkin kita lihat implikasinya kepada Indonesia. Untuk next slide, mungkin Mas Ruti? Oke, Indonesia ini cukup menarik karena sebenarnya tidak ada kebijakan spesifik Amerika Serikat terhadap Indonesia, tapi kita bisa bilang bahwa Indonesia is indispensable. Indonesia adalah Indonesia strategis. Dan ini, values ini juga direkognize oleh Biden di beberapa kesempatan. Misalnya saja pada saat dia berkunjung ke Indonesia tahun 2015 sebagai wakil presiden dari Obama. Lalu dia juga menyebutkan pada debat Capres Demokrat bahwa Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Amerika Serikat. Saya mengutip di sini, dia mengatakan bahwa we in fact should make sure we begin to build our alliance. Alliances with Trump has demolished with Japan and South Korea, Australia, dan Indonesia. Jadi dia clear sekali menyebut pentingnya kemudian merevitalisasi lagi hubungan dengan Indonesia. Dan saya rasa juga sangat penting, kalau tadi kita melihat ada perbaikan, akan ada perbaikan dari kebijakan kontraterorisme Trump di masa Biden. Di mana kalau kita ingat kebijakan Trump ini menyasar secara tidak tepat kaum Muslim Amerika dan kaum Arab Amerika. Jadi sangat diskriminatif sebenarnya kebijakan kontraterorisme-nya. Nah ini akan dimanfaatkan Biden kemudian untuk merangkul negara-negara Islam moderat misalnya untuk kemudian bisa bersama-sama mengatasi radikalisme. Jadi saya rasa Indonesia bisa memanfaatkan ini untuk mendukung agenda moderasi beragama dan diradikalisasi di Indonesia. Tadi juga saya sudah menjelaskan bagaimana Biden dan Harris ingin berkontribusi pada penelitian konflik Israel-Palestina. Tentu saja ini menjadi kepentingan Indonesia juga, karena Indonesia mendukung keberdekaan Palestina. Dan Palestina merupakan entitas politik yang juga pertama kali kemudian menyatakan mendukung kemerdekaan Indonesia. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang lainnya mungkin bisa kita diskusikan nanti, Mbak, di Q&A. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Mbak Atin buat elaborasinya. Jadi dari presentasi yang disampaikan oleh Mbak Atin, bisa kita lihat memang betapa signifikannya Amerika Serikat dan presiden barunya terhadap politik global. Ini mengapa kemudian menjelaskan terpilihnya Biden itu dirayakan oleh banyak orang di seluruh negara. Mungkin kira-kira itu. Kemudian yang menarik dari penjelasan Mbak Atin adalah Mbak Atin tadi ngomong tentang more empathetic foreign policy dari Biden ini. Karena saya barusan saja baca sebuah artikel di mana dengan terpilihnya Trump ini, jadi kemudian ada harapan bahwa, jadi dia bukan, instilannya bukan more empathetic, tapi terapetik. Jadi setelah shock yang diberikan oleh Trump selama empat tahun ini, kemudian disinilah peran Biden sangat penting untuk memberikan semacam terapi buat negara-negara untuk kemudian mengembalikan kepercayaan diri mereka terhadap Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia. Saya sepakat sekali itu Mbak, karena kebetulan saya disini saya belajar mengenai peranan emosi dalam politik global, jadi ini sangat relevan sekali. Jadi kayak terapis gitu ya Biden kita bayangkan disini. Dan disini poin yang sangat menarik dari Mbak Atin adalah tentang saya melihat bahwa ada semangat untuk membuka diri kembali di berbagai sektor. Dan disini yang mungkin yang saya lihat penting adalah ekonomi. Ini sebelum saya beranjak ke Mas Bima nih Mas Bima, jadi salah satu mungkin yang kita bisa lihat indikasi positif ya dari terpilihnya Biden adalah sentimen positif di pasar ya Mas Bima ya. Mas Bima juga jelaskan ini di artikelnya waktu itu, bahwa bagaimana setelah terpilihnya Biden itu atau ketika suara Biden itu unggul, pasar di Indonesia ini cukup respon gitu, dengan potensi terpilihnya Biden. Ini mungkin bisa dijelaskan lagi benefit-benefit ekonomi apa saja sih yang didapatkan dengan terpilihnya Biden ini Mas? Boleh monggo di-share mungkin? Oke, baik. Terima kasih Mbak Ika, terima kasih The Conversation. Terima kasih tadi Mbak Atin sudah membuka dengan sangat baik. Saya tinggal meneruskan saja di perspektif ekonominya gitu ya. Oke, jadi ini yang menarik, pasar menyambut baik, tapi sebenarnya dari beberapa opini di proyek sindiket misalnya, kemudian foreign fair juga sempat, ekonomis apalagi. Ini sebenarnya kemunculan dua kutub yang memang sama-sama anti-Trump, yaitu pertama kutubnya Demokratik Sosialism, makanya banyak aktivis di seluruh dunia, bahkan partai-partai buruh pun juga memberikan selamat ya, pertama kali. Walaupun belum ada pengumuman resmi pada waktu itu, yang menang pemilu siapa, tapi semua partai buruh itu bilang, wah ini kebangkitan sosialism, 2.0 dan segala macam. Kemudian ada lagi yang bilang bahwa Bidan itu nggak sosialis gitu, Bidan itu adalah Keynesian gitu, dia masih dalam perspektif ekonomi kapitalisme, tapi peran negaranya lebih dominan gitu. Ini dua-duanya bisa benar, karena dilihat dari programnya memang program yang saya kira cukup mix ya. Jadi ada Sanders di situ yang setengah hati sebenarnya mendukung Bidan, kemudian ada Elizabeth Warren, ini juga salah satu kandidat kabinet di tim ekonomi ya, tapi terlalu hardcore, karena salah satu programnya adalah penanganan atau pengawasan yang lebih ketat terhadap korporasi. Kemudian ada AOC, ini kan sebenarnya muridnya Sanders, satu perguruan begitu ya, yang lebih fokusnya selain kepada perlindungan pekerja, kemudian juga kepada lingkungan hidup. Makanya program dari kampanye Joe Biden yang secara resmi kita bisa cek di website-nya, itu sebenarnya campur-campur gitu, antara Keynesian kemudian dengan apa yang disebut sebagai demokratik sosialisem. Demokratik sosialisem ya ini kan sosialisme genit lah, tidak terlalu far left seperti Antifa dan kawan-kawan. Misalkan upah minimum federal naik, dulu pernah diperjuangkan Obama, dan ini juga sempat menjadi bahan lelucon pada waktu pemilu kemarin di Amerika, ketika Biden berdebat dengan Trump, Trump dengan gampangnya kan bilang, saya juga memperjuangkan upah minimum federal itu naik, tetapi permasalahannya nggak segampang itu bro, kira-kira gitu. Karena masalah upah minimum federal ini ada di masing-masing negara bagian, jadi bukan eksekutif order aja gitu, nggak segampang itu bro, Obama juga pernah memperjuangkan itu, tapi beberapa banyak yang tidak berhasil. Kemudian yang kedua, apa yang bikin sama, sama-sama fokus memperjuangkan sebenarnya Obamacare ya, tapi lebih besar jaminannya, Medicare yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, yang membedakan dengan Donald Trump adalah penanganan COVID yang lebih serius, saya kira ini bagus buat Indonesia, makanya langsung direspon positif, apalagi setelah Joe Biden itu unggul, Pfizer, kemudian juga Moderna, ini yang terbaru adalah Moderna, dua pengembang vaksin COVID-19 ini mengumumkan keberhasilannya cukup tinggi. Jadi sekarang sudah limited product, sudah menjadi produksi yang terbatas, walaupun belum ada yang lulus uji klinis tahap akhir. Nah tapi ini kan Donald Trump langsung menuduh bahwa Pfizer, kemudian beberapa laboratorium vaksin COVID-19 ini telah berkonspirasi, karena seakan Donald Trump ini anti terhadap penanganan COVID yang lebih serius, dan Joe Biden ini langsung disambut oleh kabar positif dari vaksin COVID-19. Progresnya cukup baik. Tapi intinya Biden ini akan lebih serius menangani COVID, dan itu bagus untuk pemulihan ekonomi Amerika yang lebih cepat. Kemudian pro lingkungan hidup ya, entah ini ada yang disebut sebagai Green New Deal, atau sebenarnya hanya fokus pada sebagian isi dari Green New Deal, fokus pada energi terbarukan, tapi ini akan berimplikasi nomor empat ini pada ekonomi Indonesia dalam jangka menengah panjang. Dan lain-lain ya, termasuk ekonomi digital. Nah untuk program ekonomi digital ini, ini pertama kali yang justru AOC yang melakukan counter terhadap Biden. Jadi Alexandria Cortez ini melakukan kritik, justru pertama kali bukan republikan, tapi justru dari dalam demokrat bilang, jangan sampai Joe Biden ini ditunggangi oleh oligarki-oligarki digital. Google, Facebook, Uber, dan kawan-kawan. Karena terbukti bahwa Uber ini berhasil memenangkan di California, bahwa pekerja dari transportasi online di Amerika itu tidak dikategorikan sebagai pekerja, tapi independent contract worker. Jadi AOC melihat ini berkebalikan dari democratic socialism, di mana salah satu platformnya adalah bahwa semua pekerja di transportasi online khususnya, ini harus diakui sebagai pekerja. Bukan sharing ekonomi, bukan kemitraan. Karena harus dirindungi dalam hal ketenaga kerjaannya. Oke, ini kira-kira 1 sampai 9 mungkin banyak yang saya belum masukkan. Tapi jelas market happy. Jadi kapitalisme global ini memandang Biden ini selaras dengan estimasi mereka, bahwa eskalasi perang dagang akan menurun, kemudian penanganan COVID lebih serius, stimulus ekonomi Amerika lebih besar ke depannya. Sehingga dana asing ini sudah mulai masuk ke bursa, IHSG rebound, rupiah juga menguat. Jadi pasar menyambut gembira Joe Biden ini. Tapi, kalau kita melihat, terlepas dari raca dagang Amerika dengan Indonesia, yang kita selalu surplus terhadap Amerika Serikat, walaupun surplusnya menurun, apa sih produk biasanya yang ditanyakan dari teman-teman media adalah, apa sih produk yang diuntungkan kalau Biden jadi presiden? Oke, kalau pemulihan ekonomi lebih cepat, pada 2021, ini akan berimbas pada permintaan, khususnya baju, pakaian jadi yang standar-standar, kemudian alas kaki. Seafood, itu juga diharapkan naik seiring pemulihan daya beli di Amerika Serikat. Elektronik, itu akan naik. Tapi, saya selalu kasih catatan, hati-hati sama Joe Biden ini, karena misinya terkait dengan lingkungan hidup, ini menjadi arah dari global ya. Jangan sampai Joe Biden ini mengikuti jejak dari Inggris. Karena Inggris baru-baru ini, walaupun dipimpin oleh Partai Konservatif, tapi kebijakan lingkungannya sangat-sangat ketat. Inggris punya program due diligence untuk melakukan audit terhadap produk ekspor, termasuk dari mana-mana, termasuk dari Indonesia. Mereka akan melakukan audit sampai ke level hulu. Benar enggak sawit yang dijual di Inggris, misalkan, atau di negara Eropa, ini sawit yang bukan hasil dari perambahan hutan, bukan dari pembakaran hutan secara liar. Nah, ini bisa ditiru, dan kita pernah punya pengalaman buruk soal biodiesel yang masuk ke Amerika Serikat. Nah, ini ada proyeksi Joe Biden memang tidak akan melakukan eskalasi perang dagang secara bilateral, tapi cara-cara hambatan non-tarif ini yang berbahaya juga. Karena kita banyak produk yang ternyata top ekspor ke Amerika Serikat, not ready sebenarnya. Kita sama sekali enggak siap kok. Kalau kita mau bicara soal kelapa sawit, berapa banyak kelapa sawit kita yang punya ISPO ataupun RSPO, sertifikasi lingkungan terkait dengan kelapa sawit yang berkelanjutan. Berapa banyak? Enggak banyak. Kemudian soal karet. Belum soal kopi. Sekarang permintaan kopi organik memang meningkat. Berapa banyak? Koperasi kopi kita atau petani kopi itu yang siap dengan sertifikasi-sertifikasi tadi. Nah, ini yang jadi tantangan. Jadi ada yang naik, tapi ada juga yang jadi challenge ke depannya. Ada juga kemudian yang bertanya, bagaimana Biden merespon RCEP? Tadi saya baru baca dari Reuters, ternyata perwakilan dari Kementerian Perdagangan di Amerika Serikat itu sudah merespon bahwa RCEP adalah biggest loss bagi Amerika Serikat. Jadi RCEP merupakan kesalahan fatal. Jadi akhirnya mereka mengakui sendiri, mungkin karena tahu, wah ini presidennya jadi Joe Biden nih, jadi harus aktifkan lagi perdagangan secara multilateral. Ternyata kesalahan fatal diakui oleh Amerika Serikat. Harusnya ada RCEP dan versus TPP. Kita punya pilihan yang kira-kira balance. Nah sekarang, sebelumnya di bawah Donald Trump, yang terjadi adalah penurunan impor dari produk Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia, porsinya semakin kecil. Ini porsinya terus menurun paling bawah 2019, 5,4%. Dan sebelum ada RCEP, dan karena ulahnya Donald Trump, China akan diuntungkan. Dengan adanya kenaikan porsi menjadi 30% terhadap total impor. Jadi kalau di sini sudah kelihatan, biggest winnya siapa? Bukan Jepang. Jepang bergabung di RCEP, yes. Tapi apa sih Jepang ekspor ke Indonesia, porsinya terus turun kok? Apa, mau Korea Selatan? Korea Selatan apa? Ekspor Kipop. Apa produk yang dibeli dari Korea Selatan? Sebenarnya produk-produk seperti Samsung dan segala macam juga manufacturing-nya di Vietnam, manufacturing-nya di Thailand, sebagian di Indonesia. Tapi yang jelas winning dari kompetisi ini dan harus segera dihentikan oleh Joe Biden, ini adalah bagaimana mengurangi dominasi barang-barang impor dari China masuk ke pasar Indonesia. Nah, di satu sisi, apakah perang dagang itu akan berakhir dalam waktu yang cukup singkat? Ini saya agak ragu juga. Saya optimis dan saya suka dengan cara Biden dalam memandang perdagangan multilateral lebih soft dan segala macam. Cuma yang saya khawatirkan, ini ada perubahan dari tit-for-titnya Donald Trump, di mana dia nggak suka sama satu negara, misalkan China, kemudian langsung menaikkan tarif produk-produk yang diimpor dari China. Kalau Amerika Serikat ini, di Joe Biden era ini, kelihatannya dia akan menggunakan instrumen WTO atau WTO lebih eksesif lagi, dan membuat rintangan hambatan non-tarif yang lebih besar. Sebelum adanya Joe Biden, sebagai Presiden Amerika Serikat, ini hambatan non-tarif, ini bikin pusing eksportir Indonesia untuk masuk ke Amerika Serikat. Mereka mengklaim pro-perdagangan bebas sebelumnya, bahkan jauh sebelum Donald Trump. Tapi hambatan non-tarifnya nomor dua paling besar dibandingkan Uni Eropa. Indonesia ini yang paling stupid, karena Indonesia yang hambatan non-tarifnya paling polos. Cuma 272 jenis hambatan non-tarif. Termasuk di dalamnya sudah ada sertifikasi halal, SNI dan segala macam. Kalau kayak begini ceritanya, mau pakai RCEP, mau pakai TPP, juga kita sebenarnya suicide mission sebenarnya. Nah, apa yang kita khawatirkan juga, ketika Biden merubah arahnya dari pit for trade arah Donald Trump, trade warnya, bisa juga si Joe Biden melakukan trade war juga, tapi dengan cara melakukan hambatan non-tarif dalam bidang lingkungan hidup tadi. Itu yang kita khawatirkan, dan bisa memukul kinerja ekspor, khususnya CPO dan produk-produk SDA lainnya. Oke, berikutnya lagi, Joe Biden pro terhadap energi terbarukan. Terus Indonesia mau ngapain? Itu yang jadi pertanyaan. Ekspor biodiesel kita juga susah ke Amerika Serikat. Kita sudah di, apa namanya, sudah dihambat oleh adanya kemarin itu dituduh dumping, karena biodiesel kita disubsidi oleh BPDP Kelapa Sawit, yaitu tuduhan dari Amerika Serikat, plus terkait juga dengan isu lingkungan dan segala macem. Nah, sementara kalau kita melihat perubahan dari global value chain ke arah energi terbarukan, mobil listrik, baterai, dan segala macem, ini adalah kondisi existing. Jadi, saya kadang-kadang ketawa kalau ada kepala BKPM. Saya barusan bicara dengan kepala BKPM, itu happy banget bahwa Biden menguntungkan Indonesia, ada banyak investor siap relokasi. Pak, tunggu dulu. Ini kalau kita ngomong yang arah ke depan, energi terbarukan, Indonesia di mana benderanya? Cuma ada dua. Yaitu di wiper dan di ban mobil listrik. Kenapa begitu? Karena ini bahan bakunya dari karet. Dan ini bentar lagi, bendera Indonesia bisa tergeser oleh Vietnam. Loh, Vietnam bukan produsen karet terbesar. Yes, karet sintesis sudah mulai menggantikan karet alam. Jadi, kalau kita tidak segera bergegas untuk improve daya saing kita, untuk improve masuk dalam global value chain, bendera Indonesia tidak ada di dalam masa depan dari prototipe mobil listrik. Yang terakhir, bidan efek, yes, di pasar keuangan bikin kita happy, tapi balik lagi, fundamental kita siap tidak dengan bidan nomics ini, atau bidan efek ini, kita bandingkan saja. Mau bicara daya saing, kita bandingkan sesama kompetitor Indonesia, yang paling dekat adalah Vietnam, dengan tujuan pasar Amerika Serikat. Biar fair, sama-sama bukan tujuan pasar global, tapi spesifik Amerika Serikat. Indonesia hampir sebagian besar kalah. Saya bisa bilang, 60% lebih kita kalah saing dengan Vietnam. Jadi, apa yang kita menang? Yang menang adalah barang penolong, bahan baku yang mentah, raw materials, produk peternakan, karena di Vietnam tidak punya lahan cukup, untuk peternak ayam dan sapi, itu keunggulan kita. Kemudian, kimia dan farmasi, kita masih unggul sedikit, itu pun 90% farmasi kita, bahan bakunya impor. Sebagian juga diambil dari China dan Vietnam. Dan kayu, karena Vietnam tidak punya hutan, seluas Indonesia. Jadi, kalau kita mau jujur, semua merayakan kemenangan Joe Biden, tapi apakah Indonesia bisa grab benefit itu? Nanti dulu. Kita harus perbaiki RCA kita. Kita harus masuk dalam value chain, di mana nilai tambahnya lebih besar. Kalau enggak, ya hanya muter-muter nanti ke dana asing di portfolio. Tapi enggak sampai kepada perbaikan di fundamental ekonomi kita. Itu aja mungkin, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bima. Ini ternyata insight-nya cukup menarik ya, bahwa di samping sentimen positif dari pasar, terkait kemenangan Joe Biden itu sendiri, tapi ada semacam kehati-hatian yang perlu kita perhatikan juga ya. Khususnya untuk Indonesia, dalam memanfaatkan dampak dari kemenangan Joe Biden ini, terhadap polisi ekonominya itu tadi. Jadi di sini tadi, Satu lagi. Gimana, Mas? Sorry, Mbak. Sorry, satu lagi saya lupa tambahkan. Secara singkat, saya cuma bilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu enggak sejalan dengan bidonomics juga. Oh, iya. Kita makin fokus ke ekstraktif, fosil, kemudian juga perlindungan lingkungan hidup kita justru turun, hak pekerja juga turun. Jadi keynesian dan demokratik sosialismnya di internal Joe Biden itu enggak nyambung dengan omnibus law. Jadi itu yang menjadi pertantangan ya. Iya, dan ada PR besar ya bagi Indonesia juga ya. Tadi Mas Bima juga sudah menjabarkan juga bahwa ada PR besar sebelum Indonesia bisa memanfaatkan ekonomi polisinya Biden gitu kan. Iya, Mas Bima ya. Kemudian yang menarik adalah memang saya ingin menanggapi ini RCP ini ya, yang baru saja kemarin ditandatangani. Ini kan sebenarnya menandakan bahwa enggak tahu, I'm just thinking that kayak Amerika itu is missing a big game. Setelah TPP-nya kan dia Flander ya, enggak bisa lagi. Kemudian RCP-nya ini juga enggak apa, mereka tidak terlibat juga di sana. Ini kan kayak saya bertanya-tanya apakah kemudian ada semacam kayak kalau saya melihat di mana Indonesia itu sebenarnya kan punya keuntungan besar ya dalam menganfaatkan forum ini untuk kemudian menaikkan posisi ekonominya di tingkat global gitu. Ketika kemudian Amerika tidak menjadi bagiannya, itu kemudian posisi, porsi dominasi Amerika di kalangan polisi mekan Indonesia mungkin tidak sebegitu penting gitu Mas Gima atau bagaimana ya. Dan di sini saya juga melihat bagaimana kemudian Amerika mencoba mengejar ketertinggalannya ya dengan apa ya saya bilang tadi missing the game bahwa dia tidak terlibat di sebuah perjanjian perdagangan yang melibatkan hampir sepertiga populasi Indonesia ya Mas. Populasi Indonesia ya Mas. Oke, oke. Aku share sedikit lagi nih. karena penting untuk disampaikan di sini sebentar. Jadi mungkin saya ulangi lagi pertanyaan saya nih karena mungkin Amerika sudah karena meninggalan Trump yang memang tidak peduli dengan perjanjian yang sangat melibatkan banyak negara jadi mereka kan ketinggalan banyak tempatan ya. Nah Indonesia mungkin jadi nggak nganggep lagi gitu ya. Mungkin nggak seperti itu. Oke. Indonesia nganggep. Anggep. Masih nganggep. Indonesia itu nganggep dalam hal belanja pertahanan. Wah, oke. Oke. Jadi ini salah satu gambaran bentuk belanja kita APBN kita tahun 2021 ke depan. Yang naik itu bukan belanja kesehatan tapi belanja Polri Kemhan PUPR. Nah jadi ini untuk apa juga ini mungkin Mbak Atin atau Mas Yohanes bisa melengkapi juga. Ada kekhawatiran ya terkait dengan bergesernya geopolitik ini kasus Papua ini bisa memanas lagi. Karena di Demokrat itu selalu mengangkat isu hak asasi manusia. Mungkin itu yang bisa tercermin kenapa belanja pertahanan kita meningkat drastis di 2021. Jadi mungkin udah disiapkan skenario-nya karena pas banget pemilu Amerika dengan pembahasan era PBN 2021. Jadi menurut saya ini vulgar dan sangat jelas apa sih di Laut Cina Selatan dan Papua yang menjadi ketakutan pemerintah Indonesia. Kenapa kok belanjanya justru yang naik bukan belanja perlindungan sosial bukan belanja kesehatan untuk vaksin loh ya tapi justru untuk mengantisipasi perubahan geopolitik. Itu. Jadi penting gak penting ya. Oke deh Mas Bima thank you berat ini buat sharingnya. Mungkin sekarang kita beranjak ke Mas Yohanes nih Mas Yohanes. Kayaknya udah disenggol-senggol tentang security juga ya. Iya. Tapi saya mungkin mau nanya nih sama Mas Yohanes tentang kaitannya apa ya bukan love and hate relationship juga ya antara Amerika dan Cina ya tapi gimana ya hubungan mereka sangat komplikated ya sejauh ini. Dan saya melihat bahwa bagaimana Amerika first policy-nya Trump itu semacam kayak backpires ya. bukan menjadikan Amerika semakin hebat malah kemudian memfasilitasi mungkin kita bisa katakan seperti itu sebetulnya di global. Silahkan Mas. Oke sebetulnya itu tergantung Anda bertanya ke siapa gitu. Kalau misalnya Anda bertanya ke Asia Tenggara yang kita sama sekali tidak diperhatikan Trump betul gitu. Kebijakan Amerika first-nya Trump itu bikin kesal gitu lah. Kita apanya misalnya di survei ISS yang dilakukan ISS selama 2 tahun terakhir ini ya kelihatan popularitas Amerika itu turun drastis gitu dibandingkan China gitu. Dan pada banyak responden bilang kalau disuruh milih lebih-milih siapa ya dengan China gitu. tapi di sisi lain kalau Anda bertanya ke Jepang atau ke India mereka justru bilang Trump itu hadiah terbaik yang pernah mereka dapatkan. Serius gitu. Kenapa? Karena selama dulu Obama selama 8 tahun Obama Jepang itu tidak pernah ditanya untuk sewa kebijakan terhadap China. Jepang itu sama sekali tak pernah disentuh tidak pernah dihubungi kalaupun Obama nelfon Shizu Abe pasti buat instruksi oke Amerika mau gini-gini-gini kamu ada masukan nggak? Nggak ada that's it. Sedangkan kalau Trump dia itu sering sekali dia itu mungkin Shizu Abe itu dibandingkan Putin lebih banyak ditelepon dibandingkan sama Donald Trump utama untuk kebijakan soal China. Jadi bisa dibilang Jepang itu juga salah satu arsitek dari kebijakan Trump terhadap China dalam Doton Taki ini. Wow. Nah itu begitu dekatnya hubungan antara Donald Trump serta Hizu Abe. Dapatnya ada datanya. Ada saya harus cari nanti itu. Cuma ada satu artikel yang terbit sekitar dua minggu lalu gitu. Basically judulnya salah satu saya basically itulah pada dasarnya ya dikuatikan itu salah satu artikel yang pada dasarnya itu mendatang keras kalau Susan Rice yang menjadi National Security Advisor Obama dipilih sebagai Secretary of State. Karena ya itu Susan Rice ketemu ke Peking ketemu soal ngobrol sama Xi Jinping pertanyaan pertamanya adalah soal hak asasi. Nah kebayang kalau nanti dia jadi Secretary of State ke Indonesia pertanyaan pertama ke Pak Jokowi itu Papua gimana urusannya? itu salah satu yang mungkin tadi sudah disebutkan sebentar bahwa ya inilah masalah dari Demokrat tapi apakah tentara kita atau pimpin kita siap soal ini saya kok gak yakin tadi Anda lihat tanggal 2021 belanjanya tinggi itu sebetulnya sudah bagian dari Renstra rencana strategi yang sudah beberapa tahun yang lalu disesunnya kalau Anda main-main kesterahan atau ke Dephanto yang ketemu teman-teman tentara waktu itu apa yang saya tanya kita sudah ada plan gak terhadap Presiden Joe Biden? Wah gak ada Pak Jok kita berharap Trump kepilih lagi Pak ya 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 emang kayak gitu jadi memang kalau dari Indonesia sendiri terkait militer dan tentara itu lebih memilih Donald Trump karena Donald Trump gak peduli soal kasar Anda boleh lihat ke Timur Tengah tadi kan Mbak Batin bilang nanti Joe Biden ngobrol soal minoritas soal apa gitu betul tapi raja-raja Arab lebih happy sama Donald Trump kenapa Donald Trump itu bisnis lagi gitu dia gak peduli lu 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 separah apa itu dia gak peduli gitu yang penting lu itu kamu kasih apa ke gue gitu Iran aja kalau mau baik-baik sama Donald Trump itu sama Donald Trump bisa di bisa di bener-bener disayang habis gitu nah cuma kan ya Iran pada dasarnya posisinya jelek mereka emang gak punya nuklir gak mau give up gak mau nyerahin makanya kenapa akhirnya Donald Trump bisa membuat ku terbesar dalam abad ini yakni membuat Israel menjalin hubungan diplomasi dengan Bahrain Uni Emirat Arab dan sebetulnya bayangin itu puluhan tahun ribu-ribu salah Palestina mendadak ups musuh kebesar kita Iran rupanya ya udah lah damai sama Israel bayangin makanya makanya itu yang kita harus bertanya-tanya jangan-jangan ya itu we will miss Donald Trump gitu misi Donald Trump I hope not ini ada Alec Arif Anto itu teman baik saya gitu dia itu bener-bener sangat anti Donald Trump pasti bentar lagi dia wayasanya kamu itu gimana gitu coba dari perspektif dari pandangan saya kita bisa miss Donald Trump dengan alasan sederhana dia itu bisnis like gitu kita emang kita emang gak suka dia lah tadi Anda bilang itu dia apa ya dia meninggalkan TPP kasih kesempatan buat China bikin itu tapi TPP itu sangat tidak populer di Amerika Serikat Hillary itu kekalahan Hillary bisa diakibutnya karena TTP kamu Anda ke daerah Midwest Rust Belt itu Ohio Michigan Anda ngomong soal TPP dihabisi di sana tapi bukannya Donald Trump gak bisa kompromi buktinya itu apa APEC bukan APEC yang nafta dia perbaiki nafta antara Canada sama Meksiko gitu malahan yang lebih gila lagi Presiden Meksiko itu sangat tidak mau Trump makanya sampai sekarang dia belum ngasih selamat ke Joe Biden bayangin Presiden Meksiko yang sama Trump tiap hari dimaki-maki build the wall itu pengen pengen Trump misalnya gak ngasih salam ke Joe Biden gitu gila gak menarik nih Mas Yohanes memang selalu analisisnya beda jadi itu on one hand kita di Asia Tenggara mungkin bakal lebih suka Biden dia bakal lebih fokus perhatian ke sini ke Indonesia ke Asia Tenggara tentunya gitu ya memang kita lihat dari 4 tahun belakangan itu memang kayaknya Trump itu gak ignoran ya sama Southeast Asia countries kenapa ya dia kayak gak penting atau gimana padahal kan kalau misalnya dilihat dari geopolitik kita kan sebenarnya untuk kawasan Asia Tenggara ini kan cukup untuk rivalitas dengan Cina kan cukup penting ya kawasan ini tapi dia kayaknya gak terlalu melihat penting baru mulai menyerang China sebesaran itu satu tahun terakhir ini awal tahun COVID ini karena dia udah dia sudah hampir kalah pemilu Anda pastikan perkikot dia tahun 2018 itu kasus di Xinjiang dimana-mana gak disebutkan sama dia selama dia bisa bikin deal sama China dia bakal deketin baru tahun ini setelah ada COVID setelah akapopulitas dia jebol nah dia baru bawa isu China tapi sebelum itu sebetulnya dia cukup pragmatis tentu saja saya gak mau bilang bahwa oh you know Donald Trump itu persen terbaik saya gak mau bilang itu tapi laki-laki power not sebagai presiden dia sebenarnya cukup menguntungkan buat Asia buat Asia buat Timur Tengah yang Eropa tentu saya gak suka dia karena Donald Trump gak peduli Eropa tiap kali ke Eropa ngomongnya pasti hey bayar hey bayar nah itu tapi kalau dia ke Jepang dia pertama bilang suruh bayar tapi begitu dia sudah tahu bahwa dia butuh Jepang untuk menghadapi China ya dia gak pernah dengaran suara bahwa dia jurusi Zouabe bayar oke untuk terkait dengan China lagi nih mas saya masih penasaran sih sebenarnya karena begini kan jadi kalau misalnya harus polisi against China itu kan memang mungkin gak tahu sih banyak pihak banyak ahli mengatakan akan mungkin berubah gitu dibawah dibawah Biden tapi juga ada yang bilang enggak karena sebenarnya isu Cina ini apa ya isu bipartisal jadi Amerika Serikat jadi mungkin Biden juga akan berhati-hati gitu untuk melunakan sikap mereka terhadap Cina gitu kan ya mas saya gak yakin Biden akan melunakan gitu mungkin akan lebih berat dibanding Trump salah satu kelemahan terbesar Trump adalah dia unilateralis mungkin dikatakan Amerika bisa dia hantam sendiri sedangkan padahal Joe lebih efektif untuk membuat koalisi multilateral nah itu Trump gak bisa dia gak tahu dia mungkin merasa bahwa dia enggak jago negosiar he's a big negotiator makanya dia pikir dia bisa dengan menggunakan kuatan Amerika lawan satu-lawan satu gitu nah disitu Biden berbeda gitu dia akan menggunakan pendekatan multilateral dia bahkan rangkul Eropa dia bahkan rangkul ASEAN untuk melawan Cina dan itu pun salah satu harapan kita juga karena dengan itu dia gak akan terlalu ganggu soal Papua soal lain-lain nah itu udah jelas gitu nah tapi kembali yang tadi Anda bilang gitu soal apakah jaya Biden lemah mereka akan melunak tidak gitu karena kebencian terhadap Cina itu bipartisian Amerika pusat-pusat Amerika banyak yang sudah kadalio Cina misalnya kalau Anda lihat Huawei kalau Anda beli modem Huawei ada bongkar isinya agak beda jauh sama yang dibuat Cisco intinya mereka curi yang punya Cisco dibongkar semua di copy-paste semua dijual dengan Huawei dengan murah jadi emang pada dasarnya China itu sudah banyak sekali kehilangan goodwill di Amerika Serikat antara Republikan dan Demokrat terima kasih mungkin saya akan menarik dari diskusi yang mas sampaikan adalah bahwa mungkin di bawah Joe Biden ini sikap Amerika mungkin diragukan akan melunak terhadap China dan ini akan berdampak pada threat war antara China dan Amerika yang sebenarnya berdampak cukup signifikan buat negara-negara di Asia termasuk Indonesia ini gimana nih mas gimana melihatnya kalau misalnya memang threat war nya dipikirkan akan tetap terus berlangsung mungkin dalam format yang lebih ya jadi formatnya soft di luar ibaratnya media gak berisik-berisik gitu kan tapi karena tadi isu China ini anti-China lah anti-China ini adalah lebih partisan baik Republik maupun Demokrat ini sepakat cuman yang membedakan adalah strateginya gimana nih caranya untuk mengalahkan dominasi China nah mungkin ini yang kita bisa melihat misalkan tadi ya dibandingkan menggunakan pakai tarif ya tapi kalau gak suka dengan China bisa banyak menggugat di WTO jadi kasusnya bisa numpuk di WTO di World Trade Organization yang kedua bisa menggunakan pendekatan non-tarif barrier enggak kok kita gak bikin perang dagang kok tapi masukin barang susah banget ke Amerika Serikat dan China justru yang memulai trade war duluan ini yang terbaru ini kenapa karena mereka menggunakan COVID-19 itu untuk melarang ekspor produk-produk tertentu masuk ke China jadi kalau mau main licik-licikan ini sama aja jadi tinggal caranya yang beda ini udah jadi korban perusahaan seafood asal Indonesia itu dilarang selama kalau gak salah dua minggu memberhentikan ekspor seafoodnya ke China karena ada sampel virus COVID-19 bukan pada ikannya tapi pada kemasannya ini kan bisa aja kalau kita mau main kayak gitu harusnya bisa juga artinya gak bisa mengancam retaliasi macam-macam kita pakai cara soft aja misalkan ada produk dari China atau Amerika Serikat mau masuk ke Indonesia oke ada liberalisasi tapi kita bisa bilang iya ayamnya itu tidak mengandung COVID-19 ya sudah pakai sertifikat halal iya tapi bungkusnya gak pakai sertifikat halal boleh gak kita melakukan itu boleh jadi kita juga harus bermain sehingga non-tarif barrier kita itu tidak dikadali oleh China dan Amerika Serikat itu yang sekarang Indonesia perlu lakukan jadi jangan polos negara lain punya 6 ribuan non-tarif barrier kita 272 itu namanya mati sebelum berperang gitu oke 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 untuk terkait COVID-19 COVID-19 ini sendiri mungkin kita bisa melihat bahwa temuan vaksin terkini yang sudah di-declare punya tingkat efektivitas sampai 90% itu buatan Amerika semua ya kan Pfizer dan juga Moderna ya ini gimana nih apakah kemudian akan memang dengan mungkin bisa dikatakan senjata ya ini bisa membangkitkan kembali gitu super powernya Amerika itu sendiri mungkin gak sih itu atau gimana ya atau terlalu simplistik ya saya kalau mungkin nanti yang lain bisa menambahkan kalau saya sedikit aja bilang bahwa ini kan sebelumnya Indonesia sudah napsu banget sama Sinovac biofarma itu sampai dapat beberapa sampel dan sekarang sedang di uji coba di daerah Bandung dan sekitarnya jadi kita napsu sekali bahkan waktu itu pede Pak Jokowi kalau kita kelebihan vaksin vaksin ini bisa diekspor dengan patent Sinovac tapi nanti dijadikan produksi dalam negeri sehingga menjadi patent vaksin merah putih jadi udah belum apa-apa kita ini negara yang paling pede sedunia soal vaksin ini nah muncullah berita dari Pfizer kemudian dari Moderna bahwa ini tingkat keberhasilannya tinggi galau nih pemerintah Indonesia ini sedang memilih yang mana nih dan ini bagus semakin banyak kompetitor dari vaksin yang uji klinisnya sudah mendekati tahap akhir saya seneng kenapa karena gak ada negara yang bisa dikte dengan cara diplomasi vaksin karena vaksin digunakan juga sebagai bilateral power jadi kalau makin banyak pilihan vaksin saya tinggal nunggu nih kalau AstraZeneca sama Oxford ini going well juga walaupun kemarin sempat ada stop sedikit Inggris jadi ada Inggris China ada Amerika Serikat Indonesia main aja di tiga kaki yaudah saya kalau gak beli dari Anda karena banyak requestnya saya beli dari ini dan segala macam harusnya kita gitu gitu loh mungkin Mbak Atin atau Mas Tiana punya tanggapan sebelum kita tanggapan saya mungkin kurang menyenangkan gitu soalnya kalau kita mau pasang non-tarif barrier seperti itu kita nanti bakal dihantap di WPO atau ke Amerika sekarang ditambah lagi tarif gitu ingat posisi kita sendiri kita itu bukannya negara yang ekonominya itu betul-betul mengancam malahan kita lebih banyak ya diinjek gitu kalau misalnya kita terlebani macam-macam gitu ya bisa aja gitu kita mau coba memainkan antara Amerika Serikat dan China gitu cuma masalahnya ya kebalik gitu kebijakan kita sendiri apa tapi saja belum jelas gitu sebenarnya kita mau apa gitu atau kalau saya mau selalu menggunakan penyataan teman saya ada yang terutama saya ngomong nama dia aja supaya saya gak dianggap mencuri ide dia kita itu negara tahu apa yang kita tidak mau tapi tidak tahu apa yang kita mau jadi apa ya jangan itu-itu jadi masalah oke Mbak Atin mau menambahkan sesuatu sebelum saya tanya ini penting banget buat perempuan Mbak Atin mau menambahkan mungkin saya rasa penjelasannya sudah cukup bagus dari kedua pembicara sebelumnya Mbak monggo kalau ingin melanjutkan diskusi mungkin sebelum kita masuk mengambil pertanyaan dari para sahabat di conversation ini yang sudah mulai mengajukan pertanyaan di chat saya mau tanya nih tentang kan Joe Biden kan satu paket ya dengan Kamala Haris nih terkait dengan kepemimpinan perempuan jadi ini kan baru pertama kalinya nih ya pemimpin perempuan terpilih menjadi masuk dalam jajaran ke presiden dan wakil presiden meski bukan-bukan presidennya ya tapi seberapa signifikan sih terpilihnya Kamala Haris ini buat perjuangan perempuan gitu karena ada juga artikel yang ngomong belum tentu ini kita nggak bisa ngomong bahwa kemenangan Kamala Haris adalah kemenangan feminis gitu katanya kalau Mbak Atin sendiri gimana mengomentar ini wah saya sepakat sekali sih Mbak karena ada beberapa ya sebagaimana yang kita ketahui ya si Kamala Haris ini adalah vice presiden pertama perempuan dan juga yang berasal dari people of color ya dia adalah mix dari Amerika India dan juga black gitu satu sisi saya sependapat bahwa dengan artikel yang Mbak baca tadi bahwa belum tentu ini adalah kemenangan feminis karena sama aja ketika Kamala Haris maupun Hillary Clinton itu berada dalam kekuasaan kebijakan-kebijakan mereka tetap saja maskulin gitu ya tetap saja mereka pro terhadap violent misalnya tetap saja mereka pro intervention misalnya gitu tapi saya ingin mengatakan bahwa keterwakilan perempuan itu penting dan itu akan memberikan harapan yang besar gitu ya bagi perempuan-perempuan maupun people of color di luar sana baik di Amerika maupun di Indonesia maupun di seluruh dunia terhadap apa yang bisa perempuan lakukan gitu ya ketika berada dalam kekuasaan gitu terus kemudian Mbak yang mengatakan bahwa Pak Kamala Haris ini masih sekedar raw talent gitu ya orang belum belum percaya dengan kemampuan dia untuk menjadi vice president but we see a lot of potential di sini itu sih Mbak secara singkat tentang Kamala Haris jadi maksudnya kita akan melihat masa depan presiden wanita United States Mbak saya pikir iya 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 gimana Mas Yana ini misi possible atau impossible untuk United States ini kita ngomongin soal Kamala Haris kan iya sebetulnya kita harus lihat juga konteksnya gitu waktu terpilih Kamala Haris gitu saya sih terus terang kalau Anda tanya jawaban saya yes and no semoga benci saya karena tiap saya jawab pasti yes and no tanya murid-murid saya ngabuk semua tiap kali soalnya on one hand ya kita bilang ini first first female vice president United States gitu nah tapi di sisi lain kita harus lihat juga hasil dari konvensi Partai Demokrat Kamala Haris itu sangat tidak populer karena memang dia dianggap ekstrim kiri salah satu alasan kenapa orang itu pasang Biden akhirnya memilih memilih Biden itu lalu kenapa Kamala Haris yang dipilih karena itu Biden tidak mau ada pembuatan dari kiri karena Biden dianggapnya terlalu tengah sehingga kita bisa bilang on one hand maybe it's feminist victory tapi on the other hand ini kok lebih banyak soal itu saya kok lebih rasa ini emang soal electoral politics karena vice president sendiri umumnya tidak memiliki kekuasaan kecuali kalau diberikan tugas oleh presidennya gitu jadi kalau misalnya Anda mau bilang oke ini victory of feminism mungkin lebih baik kita lihat maksudnya hasil dari konvensiennya gitu karena yang sebenarnya yang saya lebih pilih lebih lihat yang sebenarnya kalau terpilih para victory itu adalah seperti senator jibat dari Minnesota perempuan walaupun kulit putih tapi itu dukungan dia sangat tinggi waktu itu cukup tinggi nah coba ya itu dia banyak bikin kesalahan sehingga akhirnya kenapa jawabannya menang tapi Kamala Haris mungkin makanya saya agak kurang suka kalau baca terlalu banyak dia itu setengah India setengah hitam makanya progress ada kepentingan politis juga di belakang terpilihnya Kamala Haris karena kita juga gak yakin misalnya anggap Biden amit-amit meninggal kan udah tua kita tetap kasih itu saya rasa 2024 kalau dia ketemu Trump kelihatan mau maju lagi 2024 dia ketemu Trump habis itu saya kalau rasa itu oke berikutnya mungkin kita ambil beberapa pertanyaan dari para sahabat conversation sudah ada yang masuk dari Mbak Lina Alexandra untuk Mas Yohanes jadi ini mungkin juga Mbak Lina menggarisbawahi hikmah kepimpinan Trump jadi lepas dari berbagai kekurangannya diakui Donald Trump itu bisa mengambil peran penting dalam upaya perdamaian Korea Utara dan Korea Selatan nah apakah Joe Biden bisa meneruskan upaya ini Mas Yohanes Joe Biden akan mengambil langkah multilateral dia gak akan seperti Donald Trump yang kemudian langsung ke Korea Utara bilang saya mau shake hand mau hug sama Trump di Singapur sama Kim Jong Un di Singapura dia gak akan kayak gitu dia pokoknya akan sikap seperti George Bush atau Obama yang basically menyatakan bahwa oke kamu harus melakukan dulu step-step tersentuh baru kemudian kita akan meminimai itu akan mengurangi sanksinya terhadap Korea Selatan saya rasa Biden akan akan justru untuk Korea Utara Rusia Turki akan cenderung lebih keras di Amerika Donald Trump saya curiga kalau saya lihat tapi jadi emang tujuannya disini adalah ya itu pressure multilateral pressure sedangkan kalau Trump yang kita lihat gayanya adalah ya dia mencoba menggunakan persuasi sebagai sebagai seorang leader cuma kembali kita juga bisa lihat sebenarnya Trump ini walaupun dia dalam takut ngaku sukses karena ketemu Kim Jong-un dua kali tapi tetap sebetulnya gak tahu ada hasilnya juga karena Korea Utara mau sampai kiamat pun gak akan mau ngasih nuklirnya karena itu salah satunya bisa menyebabkan Kim Jong-un tetap berkuasa kamu hilangkan nuklirnya itu regime-nya besok bubar karena legitimasinya semua di nuklir kalau Anda tertarik saya pernah nulis hal ini di Global Asia saya bisa terhasil linknya bahwa kenapa kita harus siap-siap kepada nuklir Korea Utara kalau Anda tertarik itu supaya itu loh supaya apa ini why we must learn to live with a nuklir North Korea ini kalau tertarik tapi pada dasarnya saya gak yakin bahwa Korea Utara akan menyerahkan nuklirnya itu silahkan saya pasang linknya di bawah kalau mau di depan saya senang di depan saya sepakat juga saya mungkin bisa nambah lagi saya sepakat dengan Pak Johannes sampai kapanpun Korea Utara gak akan menyerahkan nuklirnya dan justru dia gak suka dengan kehadiran Biden ini karena kita tahu pas zaman Trump mereka saling berteman baik jadi Korea Utara lebih welcome terhadap Trump bahkan di awal-awal terpilihnya Joe Biden mereka saling Korea Utara Kim Jong-un dan Joe Biden saling bertukar kata-kata yang buruk Joe Biden bilang Kim Jong-un itu violence kemudian Kim Jong-un bilang si Joe Biden ini rabbit duck jadi ekstremis anjing ekstremis jadi agak susah juga melihat bagaimana ke depan rabbit duck rabbit duck oke mungkin pertanyaan selanjutnya dari Pak Aslan dari Malaysia mungkin bisa ditanyakan ke semuanya ya kosmo pembicara di sini ya Pak Aslan bahwa dampak kemenangan Joe Biden ini terhadap Indonesia secara khusus ya dibanding negara-negara ASEAN itu apa sih gitu mungkin mulai dari Mbak Atin bisa share mungkin yang spesial Indonesia dapatkan gitu pertanyaan aslam ini sangat menarik sekali dan cukup challenging untuk dijawab sebenarnya karena sebelumnya sebenarnya saya juga tadi bilang bahwa tidak ada spesifik policy tentang Indonesia tapi Indonesia ini strategis posisinya jadi indispensable Indonesia gitu kalau saya melihat sih sebenarnya yang paling spesifik dari perspektif saya ya mungkin nanti yang ekonomi dan HAM bisa dibantu Mas Mima dan Pak Yohanes simply kemudian meneruskan apa yang sudah dijanjikan oleh Pompeo ketika dia datang ke Indonesia kemarin misalnya kerjasama kemudian eksplorasi investasi di Natuna Besar lalu kemudian melebarkan generalized system of preference kepada Indonesia dan lain sebagainya tapi saya rasa ada hal-hal lain juga mungkin terkait dengan HAM itu tadi yang bisa dijawab oleh Pak Yohanes atau Mas Mima terima kasih gimana Mas Mima mungkin benefit yang Indonesia dapat enggak bukan benefit yang Indonesia dapatkan dari terpilihnya Trump yang mungkin tidak didapatkan oleh negara Asia Tenggara lainnya apa itu Mas terpilihnya Trump ya yang Trump ya bukan Joe Biden ya terpilihnya Biden sorry terpilihnya Biden terpilihnya Biden yang tidak didapatkan oleh negara lainnya Asia Tenggara sebenarnya ini juga little bit tricky ya karena tadi saya juga enggak yakin karena kalau Papua diutak atik soal isu hak asasi manusia habis juga Indonesia pusing jadi ini sebenarnya apa ya ini masih 50-50 ekonomi dapat banyak manfaat tapi bukan cuma Indonesia dana asing itu masuk ke semua emerging market masuk ke semua negara berkembang gitu ya sebelum adanya Joe Biden efek ini juga sebelumnya kita kebanjiran dana dari quantitative easing karena Bank Central America saya cetak uang untuk stimulus alirnya juga ke Indonesia tidak spesifik hanya Indonesia Malaysia Vietnam juga dapat jadi kalau ditanyakan secara spesifik Indonesia saya kira mungkin Joe Biden ini enggak akan mengulang Obama yang punya kedekatan personal dengan Indonesia bahkan dia datang pertama kali juga salah satu negara yang menjadi tujuan trip pertama kali ketika Obama terpilihkan Indonesia saya makan bakso saya makan nasi goreng mungkin Joe Biden kayaknya enggak terlalu se-personal itu memandang Indonesia jadi saya sepakat juga sebenarnya banyak hal yang sebenarnya dengan Joe Biden terpilih pun untuk Indonesia secara spesifik tidak ada tuh di kampanye bicara bahwa make Indonesia great again dan segala macem jadi saya belum bisa menyimpulkan kalau spesifik untuk Indonesia saja tidak didapat negara lain belum ada jawabannya kalau saya dan juga jangan lupa mungkin saya bisa tambahkan sedikit Mas Yohanes sebelum melempar ke Mas Yohanes ini mungkin kita bisa melihatnya dari kacamata begini Mas Yohanes jadi kan Indonesia itu kan negara yang lumayan pengaruhnya penting ya di Asia Tenggara dia negara populasi terbesar ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan juga termasuk founding fathersnya ASEAN nah dari posisi itu mungkin bisa gak sih memang ada benefit benefit lebih yang didapatkan Indonesia dengan terpilihnya Biden atau memang gak ya sebetulnya kalau benefit saya rasa sih adalah karena ya masalahnya kembali Amerika Serikat akan ribut dengan China dalam beberapa tahun ke depan dan mereka dan kita berada di posisi yang sangat strategis antara dua samudera antara dua benua jadi yang mau gak mau presiden Amerika manapun pasti mereka akan busa mendekati Indonesia makanya kenapa Pompeo kemarin dikirim gitu sama Trump ke Indonesia nah disitu mungkin akarnya kita bisa mainkan nah cuma kembali pertanyaannya kita mau apanya itu yang gak jelas kita mau apa oke masalahnya selalu itu ya ya itu gitu kita punya leverage kita punya posisi tapi kita sendiri gak jelas gitu karena kita pengen duitnya Cina tapi kita juga pengen keamanannya Amerika gitu akhirnya di tengah-tengah gitu akhirnya kalau apa ya jadi apa ya dan apa ya dan emang soal kedekatan si Biden ya mungkin ya dia apa ya emang tidak akan sedekat Obama acara emosional tapi kita juga bisa lihat gitu dalam pantauan Obama Indonesia itu dikasih apa gitu kita gak dikasih mendedak punya bom nuklir kita mendedak punya pesawat-pesawat canggih gak juga gitu karena emang ujung-ujungnya ya kepentingan Amerika itu apa gitu dan juga kepentingan apakah selarai Indonesia atau tidak gitu nah itu yang pertanyaan besarnya yang yang kita belum jawab gitu dan saya kok saya kok bilang mau bilang ke Joe Biden gitu mungkin emang dia harus ketemu harus ke Indonesia gitu kalau mau terutama kalau dia mau kepilih dua kali soalnya kita bisa lihat dari sejarah Amerika Serikat sejak Nixon eh wajah sejarah sejarah semua Presiden Amerika yang tidak terpilih lagi itu persamaannya adalah gak pernah ke Indonesia jadi gak pernah Indonesia ya mereka harus sungkem dulu gitu ke Jakarta gitu kalau sungkem dulu ketemu Sultan kita Sultan Jokowi kalau dulu ya Sultan Pak Harto gitu terus ketemu dulu kesana itu sungkem nah baru nanti ya oke lah kamu nanti kepilih lagi gitu gitu ya ini menarik banget sih Indonesian curse ini tapi si Biden aware gak ya dengan Indonesian curse ini saya sih gak yakin sih itu Pak Harto cuma karena ya ini ya semi joke lah deh saya gitu tapi tetap poin saya adalah kalau Biden melihat tetap dia akan melihat Indonesia serius nah cuma kembali pertanyaannya adalah sejauh mana dia bisa menenangkan basis kiri dia yang seperti Mbak Ika sama Mbak Hattin tadi ngomong itu yang sangat pro human rights gitu karena kalau Anda melihat manifesto Partai Demokrat sendiri mereka tulis secara blak-blakkan di manifesto luar negeri mereka adalah mereka akan memperjuwakan hak asasi kaum aboriginal maksudnya penduduk asli jadi ya apanya kalau kita pikir oh aboriginal Australia ya kita gak masalah enggak aboriginal itu artinya yang emang asli disana gitu yakni Rohingya Sing Chiang dan termasuk Papua nah jadi kalau itu gak di stop ya siap-siap kita kena kita digigit gitu nah cuma ya kita harapkan hubungan kita bisa bermain di tengah gitu Amerika bener-bener butuh kita untuk menghadapi China gitu kalau enggak ya siap-siap digigit gitu kayak jaman Kelindan dulu gitu benar-benar oke ini ada pertanyaan terkait HAM juga dari Pak Alexander Arithianto nih buat Mas Yohanes sepertinya ya apa Biden administration akan lebih banyak emphasis ke HAM dan demokrasi di Asia termasuk Indonesia yang mengingat menaiknya suara kelompok progresif di dalam partai demokrat itu sendiri yang menganggap isu HAM itu memang penting itu gimana Mas kenapa ya isunya gak back-in sama egg sekalian gitu soalnya dari tadi ngomong HAM terus ini soalnya tadi pertanyaannya langsung direct tentang HAM soalnya tapi itu lah mungkin saya mungkin tadi udah banyak jawab kan tadi udah catin langsung mungkin saya lempar aja ke Mbak Atin tadi sudah diserah betul betul oke ini Pak Alexander dijawab sama Mbak Atin ya Pak Alexander saya coba jawab sedikit ya Mbak disini saya sepakat dengan Pak setempatnya Pak Alexander bahwa menaik ada banyak demand dari Partai Demokrasi sendiri untuk HAM dan demokrasi tapi kalau kita lihat dari sejarah dan teori dari politik luar negeri Amerika Serikat sendiri HAM dan demokrasi ini merupakan values yang bukan hanya tanggung jawab tapi bagian dari identitas Amerika Serikat gitu kalau Amerika Serikat mau prosperus kalau Amerika Serikat mau berjaya maka nilai-nilai ini yang harus disebarkan ke seluruh dunia jadi saya dan ini akan sangat kuat di Partai Demokrat jadi saya yakin ini menjadi bagian dari at least dari platform Partai Demokrat sendiri tapi apakah implementasinya akan begitu nah mari kita lihat karena kita tahu bahwa kita face back juga bagaimana Kamala Haris yang India ini kemudian memiliki apa membawa harapan bagi semakin eratnya hubungan Amerika Serikat dan India misalnya tapi jangan lupa bahwa India juga pelanggar HAM dalam artian dia juga mempersekusi kaum muslim di Kashmir seperti itu nah apakah kemudian Biden akan mengutik-kutik ini juga provided bahwa India adalah aliansi strategis dalam melawan pengaruh Tiongkok begitu jadi it's remain to be seen mungkin secara platform saya yakin iya secara histori human rights dan demokrasi itu values-nya Amerika Serikat itu adalah pilar dari liberal world order yang digawangi oleh Amerika Serikat tapi apakah dalam implementasinya mereka akan sebegitu kerasnya tergantung kepentingannya tergantung kepentingannya mungkin kalau Indonesia karena mungkin kurang strategis ya akan diutik-utik mungkin ya isu Papua tapi saya kurang yakin kalau untuk India akan seperti apa apakah akan Biden akan dan Kamal Haris bahkan akan berani mengutik-utik masalah Kashmir itu saya it's remain to be seen sebenarnya oke Mbak Hattin thank you jadi saya langsung ingat nih waktu mengedit tulisannya Mas Yohanas tentang human rights enforcement di Asia Tenggara setelah terpilihnya Biden memang kayaknya hubungan antara pendekatan politik pragmatis ya dari Amerika Serikat jadi menegakkan HAM itu bisa saja tebang pilih tergantung di mana menguntungkan mungkin bisa bisa saja kemudian menggunakan pendekatan HAM tapi ketika tidak mungkin mereka sangat berhati-hati di sana jadi kemudian saya kepikiran untuk menanyakan kepada Mas Biman karena jadi penegakan HAM dan ekonomi itu jadi kayak semacam bersinggungan sangat erat di implementasi kebijakan luar negerinya Amerika Serikat itu sendiri ya Mas Bima oke mungkin saya melihat perspektifnya lebih luas ya jadi mulai dari demokrasi pemberantasan korupsi kemudian terkait juga hak asasi manusia perlindungan lingkungan hidup jadi bukan hanya Amerika Serikat mau Trump ataupun Joe Biden ya mungkin ini sekarang momentumnya Joe Biden tapi tidak hanya Amerika Serikat negara Eropa kemarin itu rame-rame bikin protes investornya terkait dengan undang-undang cipta kerja ini yang paling konkret di depan mata ya mereka mengirim surat dan langsung dibalas cepat oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pak Mahenda Siregar jadi langsung direspon hanya selang beberapa minggu setelah surat itu kemudian masuk ke Presiden dan dicecek ke Ketua DPR intinya suratnya apa intinya kami berkomitmen punya pabrik di Indonesia itu karena menjunjung hak pekerja dan Indonesia punya perlindungan lingkungan hidup yang semakin baik tapi ketika ini semua nanti diregresi dengan adanya omnibus lalu cipta kerja ini salah satu proksinya ya itu akan membuat mereka berpikir untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia atau setidaknya tetap sama dan worst skenario nya adalah mereka memindahkan pabriknya ke negara lain yang dianggap punya komitmen ini kenapa? karena tren sekali lagi di seluruh dunia ini kalau kita beli barang sebagai konsumen yang ada di Eropa dan Amerika ini kritis sekali tanya ini bajunya dibuat dari mana? oh bajunya made in Indonesia pekerjanya diupah dengan layak apa enggak? hak asasi manusianya dihargai enggak? bahkan sampai ada karena saya menangani juga terkait dengan investigasi perburuhan itu sampai ada karena AC nya di tempat kerja mati itu gegernya di Amerika Serikat itu jadi yang demo itu bukan konsumen atau pekerja di Indonesia pekerja di Indonesia cuma ketemu sama tim investigator bilang ini enggak menghargai hak pekerja nih outsourcing perusahaan ini jadi kita mau bikin protes udah gitu doang gegernya di Amerika Serikat minta investigasi independen terkait dengan kelayakan tempat kerja jadi segitunya kalau kita mau mendapatkan benefit ekonomi dari investor negara maju Biden ataupun Trump arahnya ke sana semuanya termasuk lingkungan hidup ini benar enggak nih sawitnya ini dari hutan Papua bagaimana sawit ini kaitannya dengan penegakan hak asasi manusia tadi disebutkan aboriginal artinya juga local people atau indigenous people itu gimana nih orang Papua asli kegusur enggak gara-gara sawit ini diolah jadi biskuit biskuitnya dijual di Amerika Serikat jadi sampai begitunya kalau rantainya ini tiba-tiba terganggu dengan satu klaim atau satu investigasi bahwa ini ternyata biskuit ini bahan bakunya salah satunya adalah minyak sawit dihasilkan dari hutan Papua yang digusur dan melanggar hak asasi manusia ganti ruginya juga enggak jelas kebakaran hutan dan segala macam isunya macam-macam lah ada ham lingkungan hidup dan pekerja macam-macam udah habis produk itu bisa di-ban enggak boleh masuk di pasar Amerika Serikat jadi ini ini apa ya saya kira mau demokrat republik tapi arah ke depan ini akan ke sana dan kita banyak yang enggak siap enggak ready bikin produk asal bikin produk dipikirnya bakar hutan sekian produknya dikirim enggak ada masalah oh enggak bisa not that easy itu mungkin boleh saya tambahkan dikit disini boleh mas boleh tapi kalau saya sih rasa gak saya sih terusan tidak perlu sepesimis Mbak Bima gitu kalau soal proteksi gitu yang sangat proteksi itu Eropa gitu kalau Eropa itu mereka benar-benar karena di situ patah hijau kuat gitu kalau di Amerika itu kebanyakan kalau ribut-ribut soal proteksi itu adalah dari sikat buruhnya sikat buruhnya bilang ini sejauh itu upah kita bisa bandingan sama Indonesia enggak gitu kita nanti kalah sama Indonesia dan yang perusahaan Amerika di bandingan Eropa itu tidak se-consultasi Eropa gitu dan plus hampir semua penduduk Amerika enggak tahu Indonesia di mana nah jadi apa ya dan itu yang sebetulnya kalau buat saya ini omnibus kita bisa lihat juga lah misalnya kayak Foxconn di China itu sekitar horrornya udah banyak sekali tapi mereka tetap impor iPad impor iPhone iPad semua dari China padahal Foxconn yang bikin iPhone itu kan buruknya benar-benar buruk dibandingkan Indonesia lebih para Foxconn di China jadi emang itu ujung-ujungnya banyak variabelnya juga disini jadi saya enggak bisa enggak yakin enggak bisa ngomongin bahwa oh sudah pasti kita dihantam gitu karena omnibus law ini saya kok agak saya kok agak terlalu itu gitu kalau Eropa kemungkinan iya tapi kalau Amerika saya kok agak kurang itu gitu agak kurang yakin walaupun tentu saya saya harus salah mungkin pertanyaan dari Pak Aslan tadi sudah terjawab dari Mas Yohanes ya mungkin tentang omnibus law dan reaksi dari investor di Amerika Serikat itu seperti apa kemudian saya mau menggeser ke ke pembicaraan tentang mungkin polisinya Biden yang cukup juga signifikan berubah dari Trump yang politics of immigration ya mungkin disini saya melihat dampaknya buat Indonesia itu apa ya dengan mungkin Biden akan membuka diri ya buat imigran itu mungkin bisa Mbak Atin memberikan mungkin kayak tanya nih ya saya membayangkan bagaimana dengan pekerja Indonesia yang mungkin tertarik bekerja di Amerika buru-buru itu dan kemudian mungkin student ya juga ya yang juga akan kesana mungkin sekolah gitu itu gimana nanti apakah kan disini kan saya melihat bahwa 4 tahun belakangan di bawah Trump itu kayak orang-orang tuh kalau mau ke Amerika tuh kayaknya takut gitu ya dan aduh males banget Trump gitu kan dengan begitu banyak polisinya yang tidak memihak imigran ya ini gimana nanti berubahnya ini di bawah Biden ini oke terima kasih Mbak Ika mungkin saya cerita general dulu ya apa yang kemudian kira-kira akan Joy Biden laikukan gitu ya sebagaimana kita ingat dulu waktu 100 hari pertama Trump itu langsung menandatangan eksekutif order gitu ya melarang orang-orang dari beberapa negara terutama negara-negara muslim dan negara-negara yang dianggap sebagai negara-negara yang membawa ancaman seperti Korea Utara gitu ya Iran gitu untuk masuk saya rasa ini yang nanti harus diperbaiki oleh Biden dulu ya untuk meripil lagi eksekutif order ini kemudian karena saya belajar tentang refugee gitu jadi ini harapan juga bagi global refugee crisis karena selama 4 tahun terakhir ini kan krisis pengungsi semakin hebat gitu karena banyak negara-negara ketiga atau negara-negara di satu menterima masuk Amerika yang tidak lagi menerima pengungsi atau menurunkan cap untuk penerimaan pengungsi termasuk Trump ya jadi Trump itu tahun fiskal 2021 katanya dia hanya ingin hanya akan memasukkan 15 ribu pengungsi karena dia terlalu takut dengan the other ini terlalu takut dengan imigran-imigran yang masuk ke sini tapi Biden berjanji untuk meninggikan cap-nya menjadi 125 ribu orang ini kabar baik begitu bagi pengungsi di seluruh dunia yang memang menunggu adanya resupplement ke negara ketiga nah terkait dengan kebijakan imigrasi pada masa Trump ya kita tahu dia terutama ini ya terutama pada mahasiswa-mahasiswa postgraduate yang berasal dari China gitu kan dia sempat menuduh mereka itu mencuri spying intellectual property right gitu jadi banyak yang diusir banyak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk masuk lagi tapi saya rasa ada kabar baik untuk di masa Joe Biden ini dia akan mengeluarkan visa saya lupa itu visa apa ya mungkin Pak Johannes lebih tahu karena beliau lama di Amerika Serikat tapi intinya akan memberikan kesempatan untuk melakukan bekerja setelah lulus gitu ya selama mungkin satu tahun dan mungkin mereka-mereka yang dari ini diskriminasi juga bagi orang ilmu sosial ya mereka yang dari STEM gitu science, technology, engineering, matematik mereka akan lebih banyak dapat kesempatan untuk bekerja dan mungkin stay atau mendapatkan green card di US seperti itu Maka mungkin bisa ditambahkan ke Pak Johannes atau Mas Bima terima kasih Pak Johannes mungkin atau Mas Bima Pak Johannes Mas Johannes atau Mas Bima mungkin bisa menambahkan tentang politik of immigration ini dari Biden kalau saya rasa Emma Biden akan lebih terbuka kalau soal imigrasi di sini cuma kembali yang kita harus tekankan itu sendiri untuk Trump sendiri masalah terbesarnya adalah imigran dari Mexico yang ilegalnya kalau Anda mengikuti perdebatan di sana yang ribut terbesar itu bukan legal imigran tapi ilegal imigran yang di mana kaum demokat bilang ini harus terima terbuka semua jangan ada kalau Republik kan bilang enggak 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 ada prosedur mereka itu ilegal mereka itu kejahatan jadi kita masa sih ngasih hadiah buat yang melakukan kejahatan itu perdebatan di sana jadi kalau saya lihat untuk negara-negara lain seperti Indonesia dan India sebetulnya enggak terlalu ada masalah sebetulnya yang penting apakah EMU yang dipulakan apa yang dimiliki memang sesuai dan apakah di sana pun ada lapangan kerja kalau Anda lulus dan mereka memang begitu lulus dapat OPT optical practical training yakni Anda selama setahun boleh kerja dalam Amerika Serikat dan kemudian kalau Anda sudah terima nanti perusahaannya bisa nge-upgrade dari OPT tersebut yang cuma satu tahun menjadi J bisa J1 J2 itu bisa lima tahun udah kalau udah lima tahun nanti Anda ada opsi untuk perpanjangan lagi atau minta green card jadi kalau di situ proses imigrannya mungkin saya agak salah dikit tapi seingat saya itu maksudnya dari segi J1 J2 itu saya mungkin gak terlalu ingat tapi masalahnya tentu saya ada lapangan kerjanya kalau misalnya ada lulusan teknik STEM banyak lapangan kerja ilmu sosial memang sayangnya sulit dan sayangannya juga banyak sekali dan kelemahan terbesar lulusan ilmu sosial kita di sana itu kebanyakan kita itu gak bisa nulis nah itu jadi masalah kita itu karena di sini gak pandai diajak nulis begitu kamar rika dipaksa nulis nah pada gak bisa jadi akhirnya kualitasnya juga ya di bawah orang sana emang lebih jauh ngebual gitu belajar nulis dulu gitu mas Yonis ya oke mungkin terkait dengan politik of immigration ini mas Dima kan kalau kita belajar dari Jerman ya sangat welcome dengan imigran dan mereka terbukti meraih benefit dari sana dengan pertemuan ekonomi yang lumayan oke dibandingkan negara-negara Eropa yang lain ini bisakah kemudian Amerika Serikat juga melihatnya seperti itu ya jadi memang kalau imigran ini memang harus hati-hati ya karena tadi saya melihatnya little bit tricky ya kalau di kasus di beberapa negara seperti di Eropa bahkan Jepang sekarang Jepang ini kan negara yang sangat protektif sebenarnya terhadap imigrasi tapi mereka menyadari sudah mulai aging population kemudian startup ini sudah mulai growing juga mereka harus mengisi itu dengan orang dari luar negeri jadi pintu imigrasinya ada rencana untuk lebih dibuka lebih lebar nah saya kira arahan dari kemudian Kanada Jerman yang lebih membuka pintu imigrasi tapi banyak kesalahan juga dimana imigran yang kemudian masuk khususnya dari Perang Syria dari Timur Tengah ternyata imigran yang low skill level banyak juga padahal pengennya kan imigrasi yang bisa masuk ke dalam sistem ekonomi digital bisa masuk ke Silicon Valley gitu ya khususnya imigran dari India dan Bangladesh ini lagi favorit di banyak negara bahkan imigran dari India itu kan yang menjadi CEO-nya Uber Google juga banyak gitu ya orang-orang Silicon Valley jadi little bit tricky kalau kita bilang saya maunya imigran ini aja yang kemudian dibuka masuk ya imigran yang Inggrisnya bagus skill IT-nya juga oke matematikanya oke gitu ya kalau di ilmu sosial tadi jago nulis dan segala macam bisa jadi researcher ya it's not that easy untuk apa namanya compare itu apalagi dalam skala politik bahwa imigrasi itu diartikan sebagai pembukaan kesempatan yang lebih luas gitu bahkan kita gak tahu dengan skillnya apa kalau dia korban perang atau dia kemudian ingin mencari penghidupan yang lebih baik ya welcome to my country nah itu yang menurut saya little bit tricky apakah kualitas imigrasi akan searah dengan perbaikan kualitas SDM di Amerika Serikat ya kita gak tahu saya belum dapat penelitian sampai sedetail itu untuk kasus Amerika oke thank you mas Gima kayaknya waktu sudah hampir habis ini tapi kemudian saya ingin atau tertarik ingin mengajukan satu lagi pertanyaan mungkin pertanyaan Pak Mungkas ya buat ketiga ketiga pembicara di sini adalah dari tadi saya melihat bahwa kemudian memang kita bisa simpulkan bahwa Biden terpilihnya Biden itu memberikan bisa memberikan kontribusi positif gitu buat bangsa ini buat Indonesia tapi kemudian bolanya itu ada di kita gitu kan tadi Mas Yohannes menyebutkan masih belum tahu apa sih yang Indonesia mau tapi mungkin dari Mbak Atin Mas Dima atau Mas Yohannes juga kayak bisa gak sih memberikan semacam rekomendasi atau masukan ya kepada Indonesia sebenarnya apa sih yang harus dilakukan Indonesia untuk kayak meraih keuntungan yang maksimal gitu dari terpilihnya Biden ini dari polisi-polisi yang akan kemudian dikeluarkan oleh Biden selama pemerintahannya apa sih yang harus Indonesia lakukan itu mungkin pertanyaan saya sebelum kita mengakhiri mungkin diskusi kita kali ini mungkin bisa mulai dari siapa dulu Monggo saya gak mau nunjuk jadi apa sih yang harus Indonesia lakukan nih untuk kemudian memanfaatkan polisi Biden ke depan selama 4 tahun ke depan ini Monggo mungkin Mas Bima dari segi ekonomi mungkin tadi kayaknya sudah cukup banyak pangkalannya wrap up ya jadi kalau untuk wrap up lagi sebenarnya tugas besar kita adalah merubah hot money yang masuk sekarang ke portfolio itu menjadi FDI menjadi investasi yang cendung menyerap tenaga kerja lebih besar jangan hanya parti puter-puter di sektor keuangan easy in easy go maka kita gak akan dapat manfaat sebesar Vietnam yang kedua balik lagi terkait dengan kesiapan dalam hal perdagangan kalau saya masih melihat bahwa non-tarif barrier ini penting tapi harus diimbangi juga dengan kapasitas SDM kita termasuk lawyer-lawyer kita untuk fight di WTO karena kadang-kadang permasalahannya sederhana karena kalau kita digugat atau disengketa oleh satu negara di Amerika Amerika Serikat misalkan menggugat Indonesia di WTO itu mereka punya sampai 15-20 lawyer dan mereka profesional dan kita kadang-kadang masih ada mindset bahwa jalan-jalan ke luar negeri ke headquarternya WTO itu bagian dari social trip jadi tolong ini buat kementerian perdagangan kementerian luar negeri kita harus bayar profesional untuk siap tempur apabila ada gangguan perdagangan yang berikutnya lagi bagi perusahaan di Indonesia menurut saya tetap penting untuk comply dengan sertifikasi lingkungan hidup kemudian lebih berkelanjutan dalam menjalankan bisnis atau usahanya kalau tujuan marketnya adalah Amerika Serikat atau sebaliknya untuk mendapatkan investasi dari Amerika Serikat yang terakhir saya menyarankan kepada pemerintah kalau Omnibus undang-undang cipta kerja sudah terlanjur disahkan sudah menjadi undang-undang ini mungkin harus gimana ya bukan masalah komunikasi tapi juga harus meyakinkan bahwa tidak terjadi regresi dalam hak pekerja dan lingkungan hidup itu saja untuk meyakinkan mereka bahwa Indonesia ya susah juga kita maunya memang di-review atau di-denial dari undang-undang cipta kerja pengennya kalau memanfaatkan bidonomics tapi kalau sudah terlanjur ya ini saya serahkan kepada pemerintah RPP-nya pelaturan pelaksana dari Omnibus Law bagaimana agar tetap safeguard lingkungan hidup dan hak pekerja itu tetap diprioritaskan kalau mau mendapatkan benefit maksimal dari investasi US pasca Joe Biden itu saja mungkin oke thank you berat Mas Bima kemudian mungkin Mbak Atin bisa menyambung kira-kira apa yang Indonesia bisa lakukan gitu ya terima kasih Mbak Ika tadi Mas Bima sudah banyak sekali bicara mengenai ekonomi ya dan saya rasa memang apa yang bisa Indonesia lakukan itu mostly yang tangible itu ekonomi gitu ya saya cuma ingin berpesan gitu untuk Indonesia agar hati-hati dalam memainkan ini karena kita punya yang namanya free and active foreign policy gitu jadi apapun yang harus apapun yang terjadi kita harus apa ya kita mainkan saja gitu antara antara Amerika Serikat dan juga China ini jadi mari kita ambil apa yang bisa kita manfaatkan seperti persoalan ekonomi dan perdagangan cuman mungkin memang harus berhati-hati mungkin kita akan kita punya konflik dengan China ya di Laut Natuna Utara ini bisa dimanfaatkan juga oleh Amerika Serikat misalnya untuk bermain ke sana tapi kita juga harus harus hati-hati dengan dengan berbagai apa trik gitu ya misalnya jangan-jangan nanti mau latihan perang bersama itu akan akan memprovokasi China jadi saya lebih apa ya meng-warming aja ada kehati-hatian di sini dalam apa memainkan relasi dengan kedua negara ini China dan Amerika terima kasih oke terima kasih Mbak Atin kemudian Mas Yohanes mungkin bagaimana Mas Yohanes masukannya buat Indonesia sebenarnya paling berdasar itu cuma satu apa kepentingan nasional kita belum didefinisikan sampai sekarang kalau kita ngobongnya tiap kali oke bebas aktif oke setuju tapi buat apa so what bebas aktif itu hanya sebuah teknologi yang gak jelas bebas gitu pada dasarnya bebas ngapain aktif ngapain gitu sejujurnya karena kita sendiri gak punya tujuan akhirnya kita akhirnya menjadi ya itu bebas pasif bebas untuk tidak melakukan apa-apa gitu itu yang menjadikan dan itu yang kita lihat ya ya misalnya seperti ini kayak sekarang Amerika ngasih visa ke Pak Prabowo ya harusnya kita mulai mikir oke kita sama mau apa di Amerika Serikat gitu tapi kan ya sampai sekarang ya tadi Anda bilang gitu kok kayak buat jalan-jalan ke Makasya WTO gitu nah ini kan jadi masalah gitu disini jadi sebetulnya seperti kata Diploma Singapura dulu ke saya gitu kita itu negara yang banyak sekali berwacana simbolisme tapi ya gak jelas realitasnya gitu karena kita cuma jago wacana gitu ya misalnya kayak Omnibus Law itu sendiri itu serang saya kok tidak sepesimi siapa Bima gitu kosol gitu saya rasa itu emang ada hal-hal yang menurut saya plus disana gitu misalnya investor butuh kepasian tenang tenaga kerja yang SDM kita juga masalahnya tenaga kerja butuh sekali gitu jadi apanya kalau bisa kita proteksi ketinggian tapi SDM kita gak ngikutin ya itu negatif artinya tapi yang saya setuju juga dari Pak Bima adalah kita pun harus sebenarnya harus petangkan lingkungannya nah ini proteksi lingkungannya yang kita malahan sangat negatif dan tambah undang-undang ini tambah negatif lagi gitu itu saya setuju gitu disana yang harus kita perbaiki gitu tapi ada berapa hal menurut saya sih ada plus minusnya jadi jangan sampai kita juga bilang oh ini omnibus sudah pasti sangat negatif waduh anti-raket apa ya emang sih tebal banget lah jangan suruh saya baca males saya tapi itu ini juga kita jangan cuma ngertik tapi juga kita harus kasih input oke kira-kira mana yang harus diperbaiki gitu ya pasti ini bakal saya bakal diserbu sama yang yang probur tapi saya tidak peduli emang saya biasanya juga emang di seminar-seminar yang lain juga udah terkenal sebagai tukang bikin onarnya gitu jadi ya oke tiap kali saya masuk pasti langsung hu-hara semua gitu oke Mas Yana terima kasih banyak kayaknya cukup untuk menutup diskusi kita sore ini mungkin saya simpulkan sedikit kali ya berusaha menyimpulkan dari diskusi yang sangat mengalir dan sangat menarik ini adalah mungkin tadi yang yang sangat penting mungkin kita bisa boleh pede nih bahwa Biden itu memang menganggap Indonesia adalah apa ya negara yang sangat strategis ya untuk kemudian meningkatkan posisi Amerika Serikat di tingkat dunia cuman ini adalah tadi saya mencatat bahwa PR-nya itu ada di Indonesia sendiri bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di kita untuk bisa mengambil manfaat dari sana gitu seperti tadi Mas Bima ngomong tentang apa tadi memperbaiki iklim mungkin mengiklim usaha dan Mbak Atin juga ngomong tentang bagaimana kemudian memanfaatkan konflik dengan China bisa quote-unquote ya kita katakan seperti itu dan disini memang bisa dipastikan bahwa memang ada banyak PR yang harus dikerjakan Indonesia itu sendiri untuk bisa memastikan bahwa kepemimpinan Biden itu memang benar-benar membawa manfaat buat Indonesia mungkin demikian diskusi kita sore ini terima kasih sekali buat para pembicara yang sudah membagi insight dan analisisnya terkait topik ini buat Mas Yohanes Mas Bima dan Mbak Atin terima kasih sekali mungkin itu saja mungkin saya bisa sampaikan bahwa nanti pada bulan Desember The Conversation akan menerbitkan beberapa serial termasuk serial 9 bulan kebijakan pandemi di Indonesia dan juga serial artikel tentang pemuda di Indonesia jadi mungkin kami akan juga membuat sesi diskusi yang serupa untuk mengantar serial artikel itu jadi nantikan jangan lupa oke demikian terima kasih sekali lagi selamat sore dan selamat mengakhiri hari